Setelah sekian lama, akhirnya pedal board box case gue akan mengalami perubahan lagi Sebenernya gak lama-lama banget sih ya Nah, walaupun ini indah kelihatannya, tapi ternyata banyak redundancy atau banyak pengulangan fungsi Yaitu di bagian ini terutama, 6S yang black Jadi sebetulnya gue bisa pake yang ini aja, satu aja Lalu kalau mau gue bikin high gain, tinggal gue kick yang low gain sebagai booster Oke, dan gue juga akan menambahkan kompresor somewhere around here Si Santaru akan tetep ada Jadi yang akan diganti, kayaknya ini diganti kompresor Lalu routingannya akan sedikit berubah, kurang lebih gitu Semoga Albert cukup sabar dan bisa selesai dengan lebih cepat Sekarang kita akan menuju ke box case Ini kita masuk ke workshop barunya box case Wah, ya masukin kantor aja langsung Gila Silahkan Lihat dong Waduh Keren Bert, gue mau routing lagi Apa lagi? Routing lagi nih? Iya dong Diapain? Kita nyalain lampu dulu bentar Mana bisa dinyalain lampunya? Wow Tadi gue mau pasang kompresor kan, terus kayak bosen kompresor gitu-gitu dong, gue pengen naruinnya nih Apa nih? Padahal aja white Waduh Waduh Ini ada Dibawain sajen loh Ini dong Ini berarti sejam selesai ini mah Iya, oh harus Oke, siap Eh gimana gimana, coba diulang Coba diulang Coba diulang Tadi baru kepikiran buat di video ini Jadi nanti ini pertama nih gak? Iya Tapi dia gak diganti ya? Enggak Yang diganti ini? Iya yang hitam Oke, mau di ini ya? Soalnya gue bingung yang dipencet kebanyakan Berarti emang diamalin aja udah gak Aduh jangan dong Sebagai orang yang tiap hari ngerakit pedalboard Iya Lo paling happy ngeliat pedalboard yang dateng ke lo dalam kondisi kayak gimana, berantakan kah? Atau emang orangnya rapi terus minta dirapiin doang sama lo? Lo prefer yang mana? Dua sih kayaknya sih Satu yang gue gak tau bentuknya kayak apa Itu berantakan maksudnya? Gue parah banget tuh pokoknya Pokoknya parah banget deh kabelnya wautah-wautan semua Bahkan ada jack yang kurang kadang-kadang juga dateng gitu kan Itu pertama Yang kedua tuh yang udah sebenernya udah rapi Cuma tetep minta di rerouting lagi Itu yang bikin happy tuh berarti dia punya kaitasi lebih tinggi lah ke boxes JR lah Jadi gue happyin, gue tantangan juga nih Kadang-kadang deg-degan juga gak? Jadi anjir apa yang diharapin ya? Udah rapi Iya Lo kan tiap hari ketemu pedal bagus-bagus nih Kan lo juga pribadi main gitar kan? Iya Gue adaan sejauh apa yang udah pernah lo alamin? Empat tahun pertama sih, setiap ngetes pedal boot terus jadi pengen pedal ada aja sih Parah sih Tapi kalo makin kesini justru kayak overdrive gitu Selama gue ngulik buat apa yang gue suka di kuping gue terus akhirnya jadi sama-sama semua Jadi oh yaudah kan Suaranya gitu-gitu aja kan? Iya Kecuali kayak fast apa tuh kemarin ya? Ada satu pedal fast Yang sampe gue, wah ini worth it buat dibeli lah Intinya gitu Plasma? Iya bener Itu dia Karena kosmetiknya juga bagus ya kan? Terus ada blendnya, gue suka banget ada blend gitu Bener Udah itu paling beberapa pedal yang worth it dibeli baru gue beli lah yang kayak, wah ini lucu nih, baru beli Paling gitu, tapi kalo mau di kasih yang ini boleh sih Gimana ya bener Gila ini dia nih Nih, dual lock gue campur sekarang Keren Ini kombinasi paling mantep nih Dual lock sama itu Ini sama-sama dual lock Cuma dual lock tuh macem-macem, ada yang stems-nya padet, density-nya, ada yang renggang Oke Kalo lo pake 4-2-nya begini Sekali pasang habis cabut, maka pake obeng Oke Nah ini gue gabungin gini, jadi kekuatannya pas tapi gak gampang capot Oke Gila Nih Buat orang-orang yang tau-tau aja, ini banyak banget pake Ini abis dipotong-potong ini nih Bro anjir Gila Ini di rumah gue nih Segini aja, umurnya lama banget bert Segini doang nih Ini paling sebulan abis nih Aijing banyak banget 3M Gitu Kalo lo tau harganya Ngeliat benda ya Sedap Sedap bros Gitu Dahl Cuma lo liat Ini kan yang padet nih Ini lebih renggang tuh, stems-nya Oke Jadi dia macem-macem tipenya Tapi kan orang tau nya dual lock aja gitu kan Ini lo campur berarti ya Gue campur Jadi kalo orang beli 1 meter tuh 50 cm dapet yang renggang ini 50 cm dapet yang padet Udah di mix and match sama lo ya Udah Keren lo Supaya yang mau maintenance juga gampang gak Kamu nyabutnya sama mati Double tape aja di kurasi Iya dong Harus Gila Ini apa bud Buat ini timah-timah ini loh Nih Jadi asepnya bersih Tapi dibuang kesini juga dong Tuh Bersih, ini kan karbon Oh asep timahnya kesaring Iya iyo Keren Kan karbon dia soalnya Keren Jadi bisa nyaring asep timah Tutorial nyolder kabel dong Yang penting sabar sih Jadi yang di jacknya ini Di press holder dulu Kasih timah dulu Ya kan Terus di jacknya, di kabelnya nih Di kawatnya juga dikasih dulu nih Press holder dulu Itu biar apa? Jadi nanti Apa namanya Melekatnya bisa lebih kenceng lah Oke Lebih kuat juga Sama gak kelamaan kita nempelin solder disini Karena bisa meleleh sampe dalem kan Oke Takutnya malah ngerusak jacknya Kalau lo pribadi sebagai pembuat kabel Lo prefer solderless atau solder? Oh solder dong Solder Dari sisi pengerjaan juga lebih cepet solder Itu pertama Oh gitu? Karena gak banyak yang kayak Cowok pasang terus gagal Terus gagal gitu Nah terus kalau misalkan Buat user juga Pas dibawa-bawa Kan namanya derat Pastinya berputar kan? Gak ada resiko kendor Oke Kayak gitu sih Kita lagi nyoldernya ya Nyoldernya Itu udah Jangan kelamaan Nanti Kawatnya panas Kabelnya meleleh Udah Sisanya baru dipasin Nah ini Kita ukur dulu Oke Nah biasa gue pas nyolder nih Pres solder yang di jack dulu Dipanasin Dia udah meleleh baru tempel Dan Pas proses kering tangan gak boleh gerak-gerak Gak boleh ditiup juga Gak boleh ditiup? Karena pengeringannya gak sempurna Jadi memang harus didiemin Dan gak boleh bergerak Kalau bergerak dia pasti jadi kendor Oke Nah kalau udah beres Baru di Clean Udah nih Tutup deh Sip Beres Ini untuk kabel DC ya DC Tapi pertanyaan lo apa? Oh gitu Jadi gila lagu kan Gak dong Ini Buffer Nah ini masalah buffer nih Jadi Banyak yang suka nanya nih Wah ini pedal burutnya butuh buffer apa gak sih? Menurut lo gimana? Penting gak buffer? Atau apa sih? Sebenernya binatang apa sih? Gitu dong Sebenernya binatang apanya dulu aja ya Nah iya iya bener Nah Kalau buffer itu sebetulnya Simpelnya gini Itu tuh memperbaiki impedansi sinyal gitar lo Jadi misalkan Iya Kalau lo pake kabel gitar 5 meter Pedal board lo isinya ada 15 pedal Dari pedal board lo ke Ampli Kabelnya 5 meter lagi Oke Itu total ada misalkan Kabel gitarnya udah 10 meter Iya Itu pasti akan punya sound yang berbeda Dibanding ketika lo colokin langsung gitar lo ke ampli Tanpa lewat apapun Oke Ya satu kabel ke ampli itu pasti akan lebih bright Oh iya Ya lively lah gitar lo Enak gitu Nah Ketika lo nyolok itu Terus kemudian lo ngerasa Kayak penurunan sinyalnya Jadi mendem Jadi dark Terus jadi mainnya gak enak Sampai ke 40% gitu Hmm Nah Di momen itu lo butuh buffer Buffer itu tugasnya Dia adalah mengembalikan kejernihan gitar lo Dan menguatkan sinyal lo Dari depan sampai belakang Iya Dari depan pedal board sampai ke belakang pedal board Itu Itu fungsinya buffer Tapi kemudian Pertanyaannya kan suka banyak tuh Hmm Lo butuh apa enggak sebenernya Iya itu dia tuh Oh bukan butuh apa enggak Harus apa enggak Oh harus apa enggak ya sih Iya Kalau harus apa enggak buat gue enggak Oke Karena yang paling penting adalah Kembali ke pertanyaan pertama Lo ngerasain ada penurunan dari sinyal lo atau enggak Oh Iya Kalau lo ngerasain sampai lebih dari 30-40% Lo mungkin butuh Oke Jadi mendem lah Jadi mendem Kalau lo bener-bener ngerasain mainnya gak enak Oke Cuman kadang-kadang kan yang namanya dunia gitar kan suka di overhype kan Iya Buffer ini akan membuat sinyal gitar lo lebih Lebih jernih, lebih apalah gitu Ada yang bilang buffer bikin panggung lebih ramai gak ya Oh Oh enggak ya Saik Karir lebih bagus gitu Enggak lah Cuman kalau Kalau yang Sebenernya gini Enggak ada yang salah dengan orang memakai buffer butuh atau enggak ya Iya Kalau lo ngerasa Gue enggak butuh buffer cuman gue pengen aja supaya gitar gue terdengar lebih somehow lebih safe Iya Ada perasaan lebih nyaman Iya Perasaan lebih tenang Enggak apa-apa Pertanyaan yang perlu dihindari adalah harus atau enggak Hmm Kalau harus atau enggak enggak harus Enggak harus Enggak harus sebenernya Cuman kalau lo mau beli silahkan Iya Karena enggak ada salahnya Iya Ibaratnya nih Lo badan lo sehat Setiap hari lo minum vitamin Iya Lo enggak sakit sebenernya Minum vitamin C aja Oh iya bener-bener Kayak gitu aja gitu Jadi kalau ada penyakit Agak lebih bisa Imun lah gitu Untuk nengketnya Oh ya analoginya bener banget tuh Iya Kayak lo minum vitamin aja Enggak minum enggak apa-apa Tapi kalau minum ya bagus Oke Harus apa enggak? Enggak Iya Enggak harus Kayak gitu ya Tapi kalau misalkan gini Dari gitar Masuk pedal board nih Kondisi semua efek mati Iya Habis itu masuk ampli dong Kita bandingin sama gitar langsung kan Iya Nah cuma kan kondisi pas Kita main nih Pasti ada pedal nyala nih Iya Misalkan off-drive nyala Iya Dia udah ada tone shapingnya misalnya Iya Sebenernya meneminya tidak terdengar enggak sih Atau tetap akan ada pengaruh Ketika pedal nyala Dia akan nyalain buffernya Kalo pedal yang enggak Gak nih Pedal teru bypass atau enggak teru bypass Itu Bakal tone sucking Bedanya ketika dia lagi posisi off Oke Begitu pedal nyala Itu ada di buffernya Oh Udah lewat sirkuit Pasti akan lebih bright Oke jadi misalkan Pedal yang lu pakai Satu ini ada buffer ya Begitu dia nyala Ya sebenernya udah ada buffer dong Betul Jadi lu gak perlu buffer tambahan lagi sebetulnya Tapi Kalo emang dari depan Itu impedancenya udah ketutup Ini yang di tengah gak akan ngelamatin Oh Jadi kayaknya mesti ditegat di depan gitu Oh iya Sampai ada yang bikinnya Depan belakang tuh ya Bener Ada yang input buffer Ada yang output buffer Cuman Kalo output buffer Rata-rata kan kalo gitaris tuh udah pada pakai reverb atau delay kan Itu sebenernya udah aman Udah aman tuh ya Udah aman Selama delay-nya delay digital Itu udah ada buffernya Oke Selamat tuh di belakang tuh Yang penting di awal aja nih Di awal Tapi kalo misalkan lu udah pakai tuner kayak Boss To3 Ya Polytune yang baru Oh iya sih Itu lu udah aman banget Karena mereka udah buffer yang bagus Ya bener-bener You don't need it Bener Beneran deh Maksudnya sayang gitu Karena kalo di belakangnya tuh udah pakai misalkan GFI system Ya Atau Boss RV Apa Strymon Strymon Apapun itu deh Yang digital Itu udah ada buffernya You don't have to worry Oke Kalo di depan lu udah pakai tunernya Si Polytune apa segala macem You don't have to worry Udah gak usah Hmm Udah pasti aman tuh Apalagi kalo lu pakai switching system yang programmable Oh iya iya Itu udah pasti di program Udah gampang semua pasti Ya bener sih Siap Jadi Udah harus Ketenangan pikiran Betul Kek vitamin aja Diminum bagus Gak diminum juga kalo lu sehat gak apa-apa Gak apa-apa sih Catatannya itu satu Lu mesti tau kalo lu lagi sehat Iya Gitu Which means Gitar lu lu tau Oh ini sebenernya gitar gua masih cernih Gua bandingin ke ampli langsung juga Gak jauh beda Iya Kayak cuma 10-15% Sih oke lah Maksudnya Once lu udah ngerasa kayak Anjing ini mendem banget nih Hmm Itu lu baru Oke Tapi semua dipastiin Beres dulu nih Beres dulu Siap Thank you Pertanyaan selanjutnya pasti kalo Fast gimana Iya fast bener Fast Banyak yang gak boleh kena buffer katanya di awalnya Iya Nah kalo fast itu emang Emang Itu dilematis banget sih Karena dia kalo kena buffer Pasti Akan Berubah banget suaranya Iya Jadi kalo emang lo pake fast-fast kayak Fast face Hmm Tone bender Iya pokoknya fast-fast yang tua Itu lo pasti akan berubah Iya Tapi fast-fast kayak Red Big mouth Itu aman Aman Pokoknya fast-fast yang high gain itu cenderung aman Cuman kalo kayak Fast face gitu-gitu emang Sensitive foam buffer ya Sensitive Parah Jadi emang dia pasti di awal banget tuh Iya Jadi kalo lo emang pengguna fast yang Arah-arah yang vintage Hmm Ya Emang tuh udah derita Derita Susah emang bro Susah 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 banget Susah Nah cuman kalo pedal-pedal kayak gini Pedal-pedal efek kan Iya Aksi gitu Iya Bukan tone Oh iya Aman aja kayak buat sirkus Kayak buat sirkus Iya kan Lo gak bisa sweeping Lo gak bisa tapping gitu Bener juga Masih gini aja bro WING Suara Rex King Kayak Asprey di pedalboard ini Anjing Dia yang repot gitu Ini gila nih Ya BXJR Zippo men Yoi dong Nyalah dong Tadi nyala Tadi nyala Tadi nyala Mana Wah Abis ya Sia dikit doang Tadi soalnya gue isiin dikit Bert thank you Bert Gokil lo Sudah selesai Akhirnya Yoi dong Langsung Langsung kita tes Preamp Fast aneh-aneh Overdrive High gain High gain distortion overdrive Low gain Meris Wireless Mini controller Helix Sentaru Sebagai preamp yang selalu nyala Power supply Ini dari box case Perkabelan Dan Pembersihan Pembersihan Bert Gokeng Tadi Gokeng Tadi Tadi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa